Intro Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Profesor Aira Channel Kuila Belajar Nah, jadi pada video kali ini Aku akan membahas tentang Soal dan pembahasan SKDTU Hot Check Yaitu tentang materi Permutasi dan kombinasi Nah, buat teman-teman Semua yang paling penting nih Jangan lupa ya untuk like, share, komen Dan subscribe video ini ya Dan buat kalian yang udah like, share Comment, dan subscribe Aku doa nih, semoga semua urusannya Dimudahin dan dilancarkan oleh Allah SWT Dan semoga semuanya bisa lulus di tes CPNS 2021 ini, amin Yuk, kita langsung aja Masuk ke materinya Permutasi dan kombinasi Nah, jadi sebelum mengetahui Pengertian dari permutasi dan kombinasi itu Ada baiknya kita terlebih dahulu Mengetahui pengertian dari faktorial Sebab setiap perhitungan permutasi dan kombinasi Tidak terlepas dari perhitungan faktorial Faktorial itu adalah perkalian Suatu bilangan bulat positif Dengan semua bilangan bulat positif lain Yang kurang dari bilangan bulat tersebut Jadi, lambang faktorial ini Berupa tanda seru ya, teman-teman Jadi, contohnya N faktorial itu sama dengan N dikali N kurang 1 Dikali N kurang 2 Dikali N kurang 3 Dan seterusnya Sampai angka 1 ya Nah, jadi contoh nih Kalau 3 faktorial itu Artinya sama dengan 3 kali 2 kali 1 Atau 5 faktorial itu Sama dengan 5 Dikali 4 Dikali 3 Dikali 2 Dikali 1 Atau contoh lain Yaitu 9 faktorial Sama dengan 9 kali 8 Kali 7 Kali 6 Dan seterusnya Sampai kali 1 Jadi, kalau disini ada nih Teman-teman 1 juta faktorial Nah, jeng-jeng Susah banget ya ini Ngalikannya ya Bukan susah Tapi lelah ya, teman-teman Berarti 1 juta Dikali 999 Blablabla Sampai akhirnya Dikali 1 ya, teman-teman Itu arti dari Faktorial ya Sudah paham ya, teman-teman Kita lanjut ke Permutasi Nah, permutasi Diartikan sebagai Sebuah konsep Penyusunan Sekumpulan objek Menjadi beberapa urutan Berbeda Tanpa mengalami Pengulangan Di dalam permutasi Urutan ini Sangat diperhatikan Ingat nih Ini kata kuncinya Teman-teman Urutan sangat Diperhatikan Sorry ya Agak serak Setiap objek Yang dihasilkan Harus berbeda Antara satu Dengan yang lain Kita ambil contoh nih Urutan huruf ABC Berbeda dengan CAB Begitu juga Dengan BAC Dan ACB Nah, jadi Dia perbedaan inilah Yang disebut dengan Permutasi Jadi disini contoh ya Teman-teman Buat contoh yang Simpelnya Dan biar lebih paham Jadi kalau saatnya Kita ada mau milih Contohnya Ketua Wakil Dan bendahara Nah, tentu saja Berbeda ya Contoh ada si A Si B Dan si C Ini akan berbeda Kalau si A yang jadi ketua Si B jadi wakil Si C bendahara Dan akan berbeda lagi Kalau si B yang jadi ketua Si C yang jadi wakil Si A yang bendahara Atau si C yang jadi ketua Si A yang jadi wakil Atau si B yang bendahara Nah, dia Apabila kita urutkan itu Akan menjadi berbeda Susunannya Itu disebut dengan Permutasi ya teman-teman Karena Pasti berbeda ya Yang ketuanya si A Atau ketuanya si B Nah, kecuali dia Ya teman-teman Dia menentukan kelompok Contoh kelompok 1 Nah, kelompok 1 Terdiri dari A B dan C Sama enggak Kelompok 1 itu Dengan terdiri dari B, C, A Sama enggak Sama ya Karena satu kelompoknya ini Enggak ditentuin urutannya Kalau kecuali disini Harus ada ketua Wakil Dan bendahara Ini kan ada posisi Di dalamnya Maksudnya posisi itu Berbeda dia Si A yang jadi ketua Dan si B yang jadi ketua Sedangkan kalau di kelompok ini Dia akan sama saja Mau anggota kelompoknya A, B, C Atau kita mau Anggota kelompoknya B, C, A Atau dan lain sebagainya Meskipun dia Urutannya berbeda Tapi dia Hitungannya Kita terlihat Tetap satu kelompok Bagaimana Teman-teman paham Jadi disini Apabila dia Urutannya itu Sangat diperhatikan Contoh Apabila dia berbeda Urutan Akan menjadi Berbeda maknanya Maka itu disebut Dengan permutasi Itu perlu diingat Rumus untuk mencari Banyaknya permutasi N unsur Jika disusun pada Unsur K Dimana K Lebih kecil Sama dengan N Adalah Jadi ini rumus Untuk permutasi Permutasi dari N K Itu N faktorial Per N kurang K Faktorial Ini rumusnya Teman-teman Ini akan lebih mudah Untuk kita mengerti Ketika kita aplikasikan Contoh soalnya Kita lanjut Permutasi dapat berupa Permutasi siklis Maupun permutasi berulang Sebagai berikut Permutasi siklis Adalah jenis permutasi Yang beranggapan Bahwa susunan benda Berbentuk lingkaran Jadi contoh Kalau ada dia Duduk di meja Yang melingkar Atau Membentuk lingkaran Intinya ada yang Lingkar-lingkar Mengelilingi Nah itu berarti Akan termasuk Kedalam permutasi Siklis Ya teman-teman Dengan kata lain Permutasi siklis Digunakan untuk melihat Banyaknya penyusunan Benda Yang disusun Secara melingkar Nah ini rumus Untuk permutasi siklis Yaitu N P siklis Sama dengan N dikurang 1 Jadi contoh Ini meja yang melingkar Ada 10 orang Yang mau duduk Di meja tersebut Berapa banyaknya cara Penyusunan Orang agar dapat Duduk di meja tersebut Karena ini 10 Yang mau duduk Berarti N nya Sama dengan 10 Berarti N kurang 1 Faktorial Berarti 10 dikurang 1 9 Faktorial Nah lanjutnya Silahkan kalian cari Berapa nilai Dari 9 Faktorial tersebut Kita masuk yang kedua Yaitu permutasi berulang Permutasi berulang Adalah jenis permutasi Yang dalam penyusunannya Urutan diperhatikan Dan objek dapat Dipilih lebih dari Sekali Sehingga ada Perulangan Banyaknya permutasi Adalah N PR berulang Itu sama dengan N pangkat R Jadi disini Ini rumusnya Teman-teman Untuk permutasi berulang Yaitu N dimana Banyaknya objek Yang dapat dipilih Dan R Yaitu jumlah Yang harus dipilih Jadi di permutasi ini Teman-teman Ada dia permutasi Yang gak boleh Berulang lagi Jadi contohnya Kalau dia sudah terpilih Dia gak bisa lagi Terpilih di berikutnya Itu gimana contohnya Kak Seperti tadi ya Kalau seandainya Si A Ini contoh Dia ada ketua Wakil dan sekretaris Teman-teman Anggotanya yaitu Yang akan dipilih Yaitu A B Dan C Kalau seandainya Si A sudah jadi ketua Terpilih menjadi ketua Otomatis Pasti dia Gak bisa lagi Untuk menjadi wakil Dan gak bisa lagi Untuk menjadi sekretaris Nah Karena dia tidak bisa lagi Disini Itu berarti Bukan termasuk ke Permutasi berulang Ya teman-teman Karena dia Gak bisa dipilih Lebih dari satu kali Karena ketika dia sudah menjadi ketua Otomatis Di selanjutnya Dia gak bisa lagi Terpilih menjadi Wakil dan sekretaris Gimana Paham ya Kita lanjut ke Contoh soal Nah Contoh permutasi siklik Suatu kelompok belajar Mempunyai anggota 8 orang Jika setiap belajar Semua anggota kelompok Duduk dengan posisi melingkar Banyaknya cara Untuk mengatur posisi duduk Anggota kelompok tersebut adalah Nah Jadi ini tips dari aku Teman-teman Sebenarnya Untuk materi permutasi Dan kombinasi ini Dia itu Materinya itu Tentang bagaimana Berapa banyak cara Ya Untuk kita menentukan Suatu tindakan Nah Jadi kalau ada kalimat Berapa banyaknya cara Banyaknya cara ini Untuk memilih ini Berapa banyaknya cara ini Berarti itu akan masuk ke Materi permutasi Atau kombinasi Ya teman-teman Karena inti dari materi permutasi Dan kombinasi itu Yalah menentukan Bagaimana Banyaknya cara Untuk mengambil sesuatu Ya Atau mengelompokkan sesuatu Nah Kemudian disini Kata-kata Petunjuk yang kedua Yaitu Posisi melingkar Ingat Kalau ada yang melingkar Lingkaran Bundar Dan lain sebagainya Itu berarti akan termasuk Kedalam permutasi Siklik Ya teman-teman Nah Jadi tadi Rumus dari permutasi Siklik apa Berarti permutasi Siklik Sama dengan N Dikurang satu Faktorial Ya N nya berapa tadi Disini disebutkan Anggota kelompok belajarnya Mempunyai anggota Delapan Orang Berarti N nya delapan Dikurang satu Faktorial Berarti Sama dengan Tujuh Faktorial Tujuh Faktorial Berarti Sama dengan Tujuh Kali enam Kali lima Kali empat Kali tiga Kali dua Kali satu Nah Kalau saran aku sih Buat teman-teman ya Kalikan dulu Yang mudah Contoh nih Tiga Dua kali satu Dua ya Tiga kali dua Itu enam Lima kali empat Dua puluh Enam kali dua puluh Seratus dua puluh Seratus dua puluh Dikali enam Berapa yuk Baru tujuh kali enam Atau Tujuh kali enam Berarti Empat puluh Dua ya Teman-teman Berarti tinggal Empat puluh Dikali Satus dua Puluh Berarti kalian buat Satus dua puluh Kali empat puluh Dua Nol kali dua Nol Dua kali dua Empat Satu kali dua Dua Nol kali empat Nol Dua kali empat Delapan Satu kali empat Empat Tambahkan Nol Empat Nol Satu lima Lima kosong Empat puluh Cara Jadi jawabannya yang mana Teman-teman Yang A Tara Mudah bukan ya Paham Teman-teman Gimana Kita lanjut ke Soal berikutnya Teman-teman Kombinasi Kombinasi Merupakan sebuah Kumpulan Dari sebagian Atau seluruh Objek Dengan tidak Memperhatikan Urutannya Ini kata kunci Yang paling penting The most important Thing Is Tidak Memperhatikan Urutannya Jadi kalau Permutasi tadi Memperhatikan Sangat Memperhatikan Urutan Sedangkan kombinasi Ini tidak Memperhatikan Urutan Jadi di dalam Kombinasi A, B Itu akan Dianggap Sama Dengan B, A Sehingga Sebuah kombinasi Dari dua Objek yang sama Tidak dapat Terulang Jadi dia Kalau Anggota Dari kelompoknya Itu Meskipun Dia A, B Susunannya Dan B, A Karena anggota Dari kelompoknya Ini A dan B Dan disini Juga A dan B Berarti ini Akan dianggap Sama Ya teman-teman Nah Ini dianggap Dengan Satu Sama Sama-sama A dan B Isi kelompoknya Itu Paham? Rumus kombinasi Dari suatu Himpunan Yang mempunyai N elemen Dapat dituliskan Sebagai berikut Jadi ini Merupakan rumus Kombinasinya C itu Untuk lambang Dari kombinasi Dari Combination Ya teman-teman C untuk N R N ini Banyaknya Yang dapat dipilih Dan R ini Yang hendak kita pilih Nanti Sama dengan N faktorial Per R faktorial Dikali dengan N kurang R faktorial Sudah Ini rumusnya ya teman-teman Nanti akan kita Aplikasikan ke Contoh soalnya langsung Kita masuk ke Contoh soal Nih Suatu warna tertentu Dibentuk dari Campuran tiga warna Yang berbeda Jika terdapat Warna merah Kuning Biru Dan hijau Maka berapa Kombinasi tiga jenis Warna yang dihasilkan Nah Jadi Dia menanyakan Nah Dia mengatakan Bahwa Suatu warna itu Terdiri dari Tiga campuran warna Nah Sedangkan disini Warna yang Tersedia Yaitu ada Empat ya teman-teman Maaf ya Aku gambarin Kenapa aku suka Banget Kalau soal itu Digambarkan Nah Jadi ada Merah Kuning Biru Dan hijau Nah Jadi ketika Dicampurkan tiga Itu akan menghasilkan Berapa kombinasi warna Yang akan dihasilkan Itu pertanyaannya ya Teman-teman Lihat disini Yang harus kita analisis Ketika mengerjakan Suatu soal Itu Ketika kita Campurkan Merah Contoh ya Teman-teman Kuning Dan biru Akan menghasilkan Suatu warna Sama atau tidak Ketika kita Mencampurnya Kuning Biru Dan merah Atau ketika Kita mencampurnya Itu Biru Merah Dan kuning Kita beda-bedakan Itu urutan Mencampurnya Sama atau tidak Nanti hasil warnanya Sama ya Teman-teman Karena Bagaimanapun Urutan kita Urutan kita Mencampurnya Apabila dia Komponen dari Ketiga warna itu Tetap sama MKB Atau KBM Atau BMK Hasilnya akan tetap Sama warnanya Nantinya Nah Karena dia Hasilnya akan tetap Sama nantinya Berarti dia tidak Memperhatikan Urutannya Jadi mau urutannya MKB Atau KBM Atau BMK Hasilnya akan tetap Sama Berarti ini Termasuk ke dalam Kombinasi Ya teman-teman Kombinasi Nah Jadi Berarti kita Disini Harus menggunakan Rumus yang Kombinasi Oke Ya Rumus kombinasi Tadi apa C Untuk yang N nya N nya ada berapa Teman-teman Nah disini N itu Ialah Berapa banyaknya Pilihan yang tersedia Pilihan yang tersedia Ada berapa warnanya Satu Dua Tiga Empat Berarti C Empat Kemudian Yang ketiga Eh yang selanjutnya Yaitu R nya R nya itu kita harus Mengambil berapa Yang harus kita ambil Yaitu Tiga warna yang berbeda Jadi warna itu Dibentuk dari Campuran Tiga warna yang berbeda Berarti C Empat Koma Tiga Nah Berarti kita masuk ke Disini Yaitu N faktorial Per R faktorial Dikali dengan N dikurang R faktorial Berarti kita masukkan N nya berapa Empat Berarti Empat Faktorial Per R nya berapa Tiga Tiga faktorial Dikali N kurang R Yaitu Empat Kurang Tiga Berarti Satu Faktorial Nah Disini Berarti Empat Ya Dikali Tiga Faktorial Per Tiga Faktorial Dikali Satu Faktorial Sorry ya Ini mepet Karena gambarnya Ini Aduh Jadi Tiga Faktorial Dengan Tiga Faktorial Ini Akan kita Coret Ya Teman Teman Tertinggal Empat Per Satu Faktorial Berarti Kalau Empat Per Satu Faktorial Sama Dengan Hasil Empat Gimana Jelas Berarti Jawabannya Yang B Nah Ini Teman Teman Nih Kalau ada yang bingung Kenapa Empat Faktorial Ini Jadi Empat Dikali Tiga Faktorial Kan Sebenarnya Kalau Empat Faktorial Itu Akan kita Jabaran Jadi Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Ya Teman Teman Jadi Tiga Kali Bisa Nanti Mencoret Disini Dengan Yang Tiga Faktorial Di Bawahnya Ya Teman Teman Nah Jadi Cret Cret Selesai Gimana Cukup Bisa Dimengerti Ya Bukan Cukup Bisa Lagi Sangat Bisa Ya Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Soal Nomor Satu Nah Pada Pemilihan Siswa Berprestasi Terdapat Delapan Finalis Dan Dari Finalis Tersebut Akan Memperbutkan Juara Satu Dua Dan Tiga Banyaknya Susunan Juara Yang Mungkin Terjadi Adalah Nah Disini Coba Jadi Selalu Langkah Pertama Ketika Kalian Menganalisis Soal Itu Disini Banyaknya Susunan Juara Kalau Dia Banyak Susunan Nanti Kan Di Tiu Itu Teman Teman Dia Soalnya Banyak Jadi Kadang Kita Bingung Oh Ini Materi Apa Seperti Itu Teman Oh Ini Pake Cara Yang Mana Kalau Di Video Ini Kan Memang Sedang Membahas Materi Tentang Permutasi Dan Kombinasi Tapi Nanti Ketika Kalian Sedang Tes Itu Kan Semua Materinya Bercampur Di Dalam Tiu Jadi Kalau Saran Aku Ketika Ada Kata Banyaknya Susunan Banyaknya Cara Dan Lain Sebagainya Ingat Itu Berarti Masuk Ke Materi Permutasi Atau Kombinasi So Aku Ingat Nah Dan Kemudian Ketika Kalian Sudah Tahu O Ini Termasuk Materi Permutasi Atau Kombinasi Kalian Analisis Lagi O Ini Memperhatikan Urutan Atau Tidak Nah Disini Kan Dia Disebutkan Dan Dari Finalis Tersebut Akan Memperbutkan Juara 1 2 Dan 3 Nah Coba Kita Fikirkan Dulu Teman Teman Kalau Juara Satunya Contoh Ada Si A B C Contoh A Juara Satunya Si A Baru Kemudian Juara 2 B Juara 3 C Ini 1 2 3 Beda Enggak Kalau Sama Juara Satunya Si B Juara 2 A Juara 3 C Beda Ya Karena Dia Berbeda Langsung Urutan Dari Juara Satunya Jadi Ketika Kita Bedakan Urutannya Dia Akan Menjadi Beda Hasilnya Kalau Dia Berbeda Atau Dia Memperhatikan Urutan Berarti Dia Termasuk Kedalam Materi Permutasi Ya Teman Berarti Yang Harus Kita Gunakan Yaitu Rumus Permutasi Apa Rumus Permutasi P N R Sama Dengan N Faktorial Per N Kurang R Faktorial Gimana Kita Langsung Masuk Ke Contoh Soal Permutasi Dari N Itu Ialah Banyaknya Pilihan Banyaknya Orang Yang Dari Semuanya Jadi Semuanya Ada Berapa Tadi Pemilihan Siswa Berprestasi Terdapat 8 Finalis Berarti N Itu 8 R Berapa Yang disini Disebutkan Dari Finalis Tersebut Akan Memperbutkan Juara 1 2 Dan 3 Berarti Ada 3 Yang Akan Di Ambil Nanti Berarti P 8 3 Sama Dengan N Faktor Berapa 8 Faktorial Per 3 Yaitu 8 Kurang 3 Sama 5 Faktorial Teman Teman Berarti Sama Dengan 8 Tips Dari Aku Juga Ketika 8 8 Faktorial Per 5 Faktorial Berarti Kita Uraikan Atau Jabarkan Yang Atasnya Ini Sampai Dia Ketemu Faktorial Dari Yang Bawahnya Biar Nanti Bisa Kita Coret Berarti 8 Faktorial Kita Jabarkan 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 8 7 8 8 7 56 Dikali 6 Berapa Itu Teman 56 Dikali 6 Ops Sorry Teman Teman Berapa Aku Cari Dulu 6 6 6 5 6 30 30 Tambah 3 30 36 Berarti Hasilnya Sama Dengan 3 36 Cara Ada Jawabannya Ada Yang B Tara Nah Ini Gimana Teman Teman Nah Ini Tips Buat Kalian Juga Ini Tips Dari Aku Khusus Untuk Teman Teman Semuanya Sebenarnya Tips Sudah Banyak Si Bagaimana Pointer Nah Jadi Kalau Untuk Permutasi Khusus Permutasi Gak Bisa Kombinasi Nah Jadi Kalau Seandainya Yang Diambil Itu 3 Kita Sudah Tahu Yang Mau Diambil Itu 3 Berarti Disini Kita Buatlah 3 Kota Teman 1 2 3 Sudah 3 Kota Nah Kemudian Karena Di permutasi Ini Dia Ketika Si A Sudah Juara 1 Otomatis Dia Tidak Bisa Lagi Jadi Juara 2 Nah Berarti Dia Tidak Bisa Berulang Nah Disini Kan Pada Pada Pemilihan Siswa Berprestasi Terdapat 8 Finalis Berarti Semuanya Ini Ini Untuk Juara 1 Juara 1 Juara 2 Juara 3 Berarti Semua 8 Ini Ada Kemungkinan Untuk Menjadi Juara 1 Berarti Disini Karena 8 8 Kemungkinan Kita Isi Disini Angka 8 Nah Kemudian Ketika Satu Orang Telah Menjadi Juara Satunya Otomatis Dia Tidak Bisa Lagi Kan Jadi Juara 2 Berarti Sisanya Tinggal Berapa Sisa Dari Finalis Ini Tinggal 7 Berarti Disini Isi 7 Kemudian Ketika Si X Contoh Si B Jadi Juara 2 Otomatis Dia Tidak Bisa Lagi Jadi Juara 3 Berarti Dari 7 Ini Sudah Berkurang 1 Lagi Berarti Tinggal 6 Berarti Disini Kita Kalikan 6 Berarti Nanti Hasilnya Tinggal 8 Dikali 7 Dikali 6 Gimana Teman Teman Sama Kan Hasilnya Dengan Ini Jadi Saran Aku Hasilnya Nanti Disini Akan Diri 3 3 6 Cara Jadi Saran Aku Kalau Soalnya Dia Permutasi Kalian Kalau Mau Lebih Mudah Bisa Juga Memakai Cara Yang Kotak Ini Contoh Seperti Tadi Kalau Disini Dimintanya 2 Orang Nah Ingin Memilih Juara Ingin Memilih Ketua Dan Wakil Ketua Dan Wakil Dari 10 Orang Calon Nah Berarti Disini Kota Untuk Ketua Disini Kota Untuk Wakil Karena Ada 2 Yang Mau Dipilih Ketua Dan Wakil Berarti Kita Sediakan 2 Kota Karena Tadi Dari 10 Calon Berarti Untuk Ketua Semuanya Pasti Ada Kemungkinan Kan Untuk Jadi Ketua Berarti Karena Ada 10 Calon Berarti Disini Kita Isi 10 Nah Kemudian Untuk Yang Wakil Karena Satu Orang Nanti Sudah Bakal Jadi Ketua Otomatis Dia Nggak Akan Bisa Lagi Jadi Wakil Berarti Dari 10 Ini Tinggal Sisa 9 Berarti Kita Isilah 9 Berarti Tinggal 10 Dikali 9 Berarti Ada 90 Cara Cara Singkatnya Untuk Yang Permutasi Oh Suaranya Hilang Nah Kita Lanjut Ya Teman Teman Nomor 2 Ari Merupakan Salah Satu Peserta Ujian Tes CPNS 2018 Dengan Prize Skor SKD Tertinggi Nasional Pada Saat Mengerjakan Soal SKB Karena Prestasinya Tersebut Panitia Seleksi Mempersilahkan Ari Untuk Mengerjakan 7 Soal Dari 10 Soal Yang Tersedia Atas Soal Nomor 3 Dan Nomor 8 Merupakan Soal Wajib Yang Harus Dikajakan Oleh Ari Ada Berapa Cara Ari Untuk Memilih Mengerjakan Soal Kalau Soalnya Seperti Ini Yang Pertama Kita Lakukan Yaitu Menganalisis Termasuk Permutasi Atau Kombinasi Jadi Buat Teman Teman Kita Pikir Ini Ada 10 Soal Dia Hanya Harus Mengerjakan 7 Soal Namun Soal Nomor 3 Dan Nomor 8 Soal Yang Wajib Dikerjakan Berarti Dari 10 Soal Nomor 3 Dan Nomor 8 Wajib Dikerjain Sisanya Berarti Adalah Nomor 1 2 4 5 Dan Seterusnya Kira-kira Kalau Dia Milih Soal Nomor 1 2 4 5 Itu Sama Nggak Dengan Dia Milih Ngerjain Duluan Soal Nomor 4 Nomor 2 Nomor 1 Sama Nggak Sama Ya Tetap Soal Itu Yang Dikerjakan Juga Berarti Ini Tidak Memperhatikan Urutannya Nah Karena Tidak Memperhatikan Urutannya Berarti Ini Termasuk Kedalam Kombinasi Ya Teman-teman Berarti Disini Yang Akan Kita Gunakan Yaitu C Combination Nah Jadi Soalnya Kan Tadi Ada 10 Teman-teman Yang Mau Kita Kerjain Kita Menentukan N Dan R Yang Digunakan Karena Ada 10 Soal Yang Harus Dikerjakan Tapi Soal Untuk Nomor 3 Dan Nomor 8 Ini Soal Wajib Berarti 3 Dan 8 Ini Udah Nggak Masuk Dia Mau Nggak Mau Dia Harus Dikerjakan Nah Berarti Soal Yang Tersisa Yang Untuk Dipilih Tinggal Berapa Teman-teman Dari Awalnya 10 Yang Nomor 3 Dan Nomor 8 Wajib Dikerjakan Berarti Dikurang 2 Berarti 2 Soal Sudah Wajib Berarti Dia Nggak Masuk Lagi Kedalam Pilihan Berarti Soal Yang Harus Dikerjakan Hanya Ada 8 Soal Pilihan Berarti N Itu Nilainya 8 Nah Kemudian Dia Wajib Mengerjakan 7 Soal Ini Kita Menentukan R 7 Soal Wajib Dikerjakan Tapi Soal Untuk 3 Dan 8 Ini Wajib Dikerjain Dari 7 Soal Tadi Berarti Dia Yang Bisa Milih Bebas Soalnya Tinggal Berapa 5 Yang Bisa Dipilih Bebas Karena 2 Soal Ini Sudah Wajib Dikerjakan Berarti Dia Gak Bisa Milih Lagi Berarti Dari 7 Soal 2 Soal Wajib Dikerjain Berarti Tinggal 5 Soal Yang Bisa Dia Pilih Dengan Bebas Berarti Persamaannya Akan Menjadi C 8 5 Berarti Permutasi D 8 Yang Diambil 5 Berarti 8 Per 5 Faktorial Langsung Ajar 8 Kurang 5 3 Faktorial Langsung Kita 8 Uraikan Hingga Menjadi 5 Faktorial Berarti 8 Kali 7 Kali 6 Kali 5 Faktorial Per 5 Faktorial Dikali 3 Faktorial Coret Coret Nah 3 Faktorial Ini Akan Menjadi 3 Dikali 2 Dikali 1 3 Kali 2 6 Kali 1 Juga Tetap 6 Coret 6 Tinggal 8 Dikali 7 Berarti 8 Kali 7 56 Cara Berarti Jawabannya A Mudah Bukan Paham Ya Kita Lanjut Ke Soal Yang Berikut Pak Ahmad Ingin Membeli 2 Ekor Sapi Dan 3 Ekor Kambing Dari Sebuah Peternakan Yang Menyediakan 6 Ekor Sapi Dan 10 Ekor Kambing Dengan Berapa Cara Pak Ahmad Dapat Memilih Hewan Ternak Yang Diinginkannya Nah Jadi Disini Teman Teman Ada Dia Yang Namanya Kombinasi Campuran Jadi Disini Kalian Perhatikan Oh Ya Sebelum Kita Nentuin Ini Kombinasi Atau Permutasi Eh Sebelum Kita Nentuin Ini Kombinasi Kita Tentuin Dulu Ini Kombinasi Atau Permutasi Pusing Ya Teman Kata Aku Berbelit Jadi Disini Dia Kan Ada Pak Ahmad Ini Ingin Membeli 2 Ekor Sapi Dari 6 Ekor Sapi Di Peternakan Itu Dan 3 Ekor Kambing Dari 10 Ekor Kambing Jadi Dia Mau Milih Dari Yang Mau Dibelinya 2 Itu Dari 6 Ini Dia Mau Beli 2 aja Kira-kira Mana Yang Akan Dipilih Nah Jadi Kira-kira Sama Nggak Teman-teman Kalau Pak Ahmad Ini Ngambil Sapi Yang A Dan Yang B Sama Nggak Dengan Dia Milih Yang B Dengan Yang A Sama 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 Sapi A Dan B Karena Dia Sama Meskipun Urutan Yang Kita Tukar Tukar Berarti Ini Termasuk Kedalam Kombinasi Ya Teman-teman Sudah Paham Jadi Kombinasi Ini Berarti Kita Akan Menggunakan Rumus C Nah Lihat Disini Kombinasi Dari 6 Ekor Sapi Yang Diambil 2 Ekor Sapi Berarti Disini C 6,2 Nah Disini Kan Ada Kata Dan 3 Ekor Kambing Dari 10 Ekor Kambing Kalau Ada Kata Dan Teman-teman Jadi Kita Pisahkan Dari Ini Untuk Kombinasi Sisi Sapi Dan Kemudian Kalau Ada Kata Dan Itu Berarti Dikali Nanti Kombinasinya Dikali Dengan Kombinasi Sisi Kambing Kambing Berapa Kombinasinya Dari 10 Ekor Berarti N 10 Dihambil 3 Ekor Berarti 10,3 Berarti Nanti Hasil Dari Kombinasi Sapi Kita Kalikan Dengan Hasil Kombinasi Dari Kambing Pusing Berarti Mau Milih Sapi Dihitung Gimana Caranya Tinggal Beli Jadi Disini 6 Faktorial Per 2 Faktorial 6 Kurang 2 Yaitu 4 Faktorial Dikali Dengan 10 Faktorial Per 3 Faktorial 10 Kurang 3 7 Faktorial Kita Jabarkan 6 Itu Kita Jabarkan Sampai 4 Faktorial 6 Kali 5 Kali 4 Faktorial Per 2 Faktorial Kali 4 Faktorial Coret Berarti Tinggal 6 Kali 5 Per 2 Faktorial Karena 2 Faktorial Ini Dikali 1 Kita Anggap 2 Nah Disini 6 Dibagi 2 Hasilnya 3 3 Kali 5 Yaitu Hasilnya Sama Dengan 15 Untuk Yang Si Kambing 10 Faktorial Kita Jabarkan Sampai 7 10 Kali 9 Kali 8 Kali 7 Faktorial Per 3 Faktorial Dikali 7 Faktorial 7 Faktorial Kita Coret Coret 3 Faktorial Berarti 3 Dikali 2 Kali 1 Berarti 3 Coret Dengan 9 Akan Menjadi 3 2 Coret Dengan 8 Akan Menjadi 4 3 Kali 4 12 12 Kali 10 120 Berarti Ini 15 Dikalikan Dengan 120 Nah Ini teman-teman 15 Dikali 120 Berapa Hasilnya Kita cari Di sini 120 Dikali 15 0 0 1 6 0 2 1 0 0 8 1 1.800 Ops Tidak ada Di pilihan Jawabannya Teman-teman Sebenarnya Ini Maaf ya Teman-teman Sebenarnya Ini Hasilnya Benar Tapi Sepertinya Tidak ada Di opsi Jadi Kita buat Di sini Opsi F 1.800 Cara Maaf ya Teman-teman Aku beneran Minta maaf Karena Sebenarnya Soal ini Aku yang Buat sendiri Tapi Opsinya Ternyata Salah Maaf ya Teman-teman Jadi Hasilnya Itu yang F 1.800 Sekali lagi Aku minta maaf Ya Teman-teman Nah Kita lanjut Jadi Yang Perlu kalian Petik Dari Hikmah Dari Soal ini Ialah Caranya Mengerjakannya Seperti ini Ya Teman-teman Opsinya Yang benar Yang ini Terima kasih Nah Kita lanjut Ke soal Nomor 4 Sebuah perusahaan Membutuhkan Karyawan Yang terdiri Dari 5 putra Dan 3 putri Jika Jika terdapat 15 pelamar 9 Di antaranya Putra Tentukan Cara Menyeleksi Karyawan Nah Ini Sebenarnya Sama Dengan Soal Yang Seperti Memilih Kambing Tadi Tapi Ini Disini Memilih Karyawan Disini Kan Sebuah Perusahaan Membutuhkan Karyawan Yang terdiri Dari 5 putra Dan 3 putri Berarti Disini Karena Dia Kita Hanya Memilih Karyawannya Nggak Ditentuin Posisinya Apa Berarti Ini Langsung Termasuk Kombinasi Berarti Disini Kombinasi Dari Putra Dia Kan Ada Kata Dan Dia Memilih Putra Dan Putri Berarti Ini Nanti Kombinasinya Dikali Dikali Kombinasi Putri Nah Ini Kan Terdapat 15 pelamar 9 Di antaranya Putra Jadi Kalau 9 Di antaranya Putra Berarti Putrinya Sisanya Berarti 6 Pelamar Putri Nah Berarti Kalau Yang Mau Diambil 5 Putra Dari 9 Berarti N Disini 9 5 Ya Karena Putranya 9 Dan Mau Diambil 5 Sedangkan Yang Putrinya Karena Putrinya Ada 6 Dan Mau Diambil 3 Berarti Disini 6 3 Berarti Langsung Aja Kita Ke Kombinasinya 9 Faktorial Per 5 Faktorial Dikali 9 Kurang 5 4 Faktorial Dikali Dengan 6 Faktorial Per 3 Faktorial Dikali 3 Faktorial 9 Ini Kita Jabarkan Jadi 9 Kali 8 Kali 6 Kali 7 Sorry Kebalik Kali 5 Faktorial Maklum Per 5 Faktorial Dikali 4 Faktorial 5 5 Faktorial Kita Coret 4 Faktorial Kita Jabarkan Lagi 4 Dikali 3 Dikali 2 Dikali 1 Sudah 4 Kita Coret Dengan 8 Menjadi 2 3 Kita Coret Dengan 6 Menjadi 2 2 Kita Coret Lagi Dengan 2 Berarti Tinggal 1 Disini 9 Dikali 2 Kali 2 Kali 7 Dikali Dengan 6 Faktorial Per 3 Faktorial Berarti Kita Jabarkan Sampai 3 6 Kali 5 Kali 4 Kali 3 Faktorial Per 3 Faktorial Dikali 3 Faktorial Yang Ini Kita Coret Ini Kita Jabarkan 3 2 1 3 Dicoret Dengan 6 2 2 Dicoret Dengan 2 Hasil Habis 1 Kita Anggap Udah Habis Berarti Ditinggal 5 Dikali 4 Berarti Disini 9 Kali 2 18 18 Kali 2 40 Eh 36 36 36 Kali 7 Maaf ya Teman 6 Kali 7 42 2 4 3 Kali 7 21 25 2 52 Berarti Disini 252 Dikali Ini berapa tadi 5 Kali 4 Yaitu 20 Sudah Berarti 252 Dikali 20 Ini Kali 2 Aja 4 0 1 5 Nah Karena ada 0 Berarti Hasilnya Yaitu 5040 Cara Tara Jawabannya Yang A Mana teman Teman Bisa Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Soal Nomor 5 Di Sebuah Pesta Pernikahan Yang Dihadiri 6 Pasangan Suami Istri Dan 7 Yang Belum Memiliki Pasangan Jika Mereka Saling Berjabat Tangan Kecuali Dengan Pasangannya Sendiri Ngapain Jabat Tangan Dengan Pasangan Sendiri Kan Udah Kenal Maka Ada Berapa Banyak Jabat Tangan Yang Terjadi Dalam Pesta Tersebut Jadi Pertama Kita Menentukan Berapa Jumlah N Teman Teman Ada 6 Pasangan Dan Ada 7 Jomblo Joms Jadi 6 Pasangan Ini Artinya 6 Dikali 2 Karena Dia Berpasangan Mungkin 6 Kali 3 Ada Pelakor Dikali 7 6 Kali 2 12 Ditambah 7 Berarti Sama Dengan 19 Orang Berarti Orang Di Dalam Pesta Semuanya Jumlahnya Ada 19 Dikit Banget Untuk Pesta Pernikahan Tapi Ini Soal Kalau Beribu Susah Kita Ngitung Berarti Disini C Kombinasi Dari Kenapa Kita Menggunakan Kombinasi Bukan Permutasi Karena Ketika Kita Bersalaman Dengan Si A Sama A Hitungannya Dengan Si A Yang Bersalaman Dengan Kita Berarti Disini C19 Di dalam Jabat Tangan Itu Berapa Orang Yang Melakukannya Dua orang Antara Si A Dengan Si B Berarti Disini C19 2 Sama Dengan Berarti 19 Faktorial Per 2 Faktorial Dikali 17 Faktorial Sini 19 Kita Jabarkan 19 Kali 18 Kali 17 Faktorial Per 2 Faktorial Dikali 17 Faktorial Coret Coret 2 Ini kan 2 Kali 1 Kita Anggap 2 Coret 18 Jadi 9 19 Dikali 9 Sama Dengan Berapa 19 Kali 9 9 Kali 9 8 8 9 9 9 9 8 1 71 171 Tapi Tadi Dibilang Bahwasannya Kecuali Dengan Pasangannya Sendiri Berarti Ketika X Berjabat Tangan Hitungannya Dengan Pasangannya Sendiri Maka Itu Tidak Dihitung Berarti Pasangannya Ada Berapa Disini Ada 6 Berarti 171 Ini Dikurangi 6 Berarti Hasilnya 171 Dikurangi 6 Yaitu 165 Ya Benar Ya Jawabannya Yang A 165 Ini Tugas Untuk Kalian Semua Jawabannya Silahkan Tulis Di Comment Silahkan Di Screenshot Soalnya Dan Dikerjakan Semoga Jawabannya Benar Dan Semoga Paham Metri Yang Diajarkan Tadi Ini Soal Nomor 2 Silahkan Di Pause Ya Videonya Sudah Nah Teman-teman Sudah Selesai Juga Pembahasan Kita Tentang Materi Permutasi Dan Kombinasi Aku Harap Semoga Materinya Mudah Dipahami Dan Semoga Teman-teman Semua Paham Bagaimana Cara Menentukan Permutasi Dan Kombinasinya Lebih Dan Kurangnya Aku Mohon Maaf Dan Buat Teman-teman Semua Jangan Lupa Untuk Terus Belajar Karena Tidak Ada Hasil Yang Biasa-biasa Aja Dengan Usaha Yang Biasa-biasa Aja Jadi Tetap Semangat Dan Semoga Teman-teman Semua Lulus Di Tes CPNS Tahun 2021 Ini Amin Nah Dan Yang Paling Penting Buat Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh